Intro Sahabat BMKG perlu diwaspadai meningkatnya intensitas curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia Hari ini kami hadir dalam tayangan update informasi perakiran cuaca yang akan berlaku besok, Rabu 24 Februari 2021 Bersama saya Eva Septini berikut info BMKG selengkapnya Sahabat BMKG perlu kami informasikan bahwa terdapat pola tekanan rendah yang terjadi di Samudera Hindia Tepatnya di selatan Pulau Jawa yang mana pola tekanan rendah ini berdampak pada meningkatnya intensitas curah hujan di beberapa wilayah Khususnya di wilayah Pulau Jawa seperti di sebagian wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogjakarta dan juga Jawa Timur Dan Sobat BMKG melalui pantauan BMKG juga kami menginformasikan bahwa terdapat potensi hujan lebat Yang disertai dengan kilat, petir dan angin kencang yang diperkirakan terjadi di wilayah Bengkulu, Lampung, Bali, NTT dan juga NTB Sedangkan untuk wilayah Kalimantan terdapat di Kalimantan Utara dan juga Kalimantan Selatan Untuk wilayah Sulawesi dan juga Timur Indonesia Sobat terjadi di wilayah Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, Papua dan juga Papua Barat Sedangkan untuk potensi hujan yang disertai dengan kilat, petir dan angin kencang diperkirakan terdapat di wilayah Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan juga Kalimantan Tengah Terima kasih telah menonton! Demikian Sobat informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan untuk Anda Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang setiap aktivitas dan rutinitas Sobat semua Kami selalu menghimbau untuk tetap puas pada dan berhati-hati terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dan dimana saja Untuk itu, update terus informasi perakhiran cuaca dari BMKG yang dapat Sobat akses melalui website kami di www.bmkg.go.id Ataupun melalui akun Twitter dan juga Instagram Sobat juga dapat mengunduh aplikasi kami yang sudah tersedia di App Store maupun di Play Store Dukung kami terus dengan men-subscribe, like dan share channel Youtube kami Sertakan juga kritik dan saran Anda melalui kolom komentar Agar kami tetap dapat memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat Salam hangat untuk keluarga di rumah, selamat menjalankan aktivitas Anda kembali dan sampai jumpa